Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Sebagai kelanjutan dari komitmen mendukung pemerintah dalam hal imun tubuh, Yayasan Tarunabakti bekerjasama dengan Kesdam 3 Siliwangi menggelar vaksinasi booster ke-2 Sabtu 11 Maret 2023 pagi. Menurut Ketua Umum Pengurus Yayasan Tarunabakti Ibram Syah Amir, pihaknya mendapat jatah vaksin 400 dosis untuk disuntikan kepada guru dan keluarganya, karyawan, satpam, outsourcing hingga driver di lingkungan Tarunabakti. Menurutnya pihaknya akan terus mendukung pemerintah dalam hal perlaksanaan vaksinasi COVID-19. Bahkan seluruh siswa Tarunabakti yang berjumlah setidaknya 2.300 orang dari usia 7 hingga 18 tahun pun sudah divaksin hingga dosis kedua. Sedangkan booster hanya diikuti siswa akademis sekretaris dan murid SMA yang sudah berusia 18 tahun. Pihaknya pun berharap herd immunity di lingkungan Tarunabakti semakin tinggi sehingga mereka bisa menjalankan tugas dengan baik. Betul, betul sekali. Ini adalah pertama kali untuk booster kedua. Tetapi memang dari awal, dari vaksin pertama sampai dengan booster kedua ini, kami turut juga mendukung pemerintah dalam melakukan vaksinasi ini. Sebenarnya bakal ada lagi nanti, Pak, booster kedua? Nah, intinya kami akan mengikuti arahan dari pemerintah untuk sampai saat ini, pemerintah melimbau sampai dengan booster dua. Dan kami sudah lakukan ketika nanti dibutuhkan booster lainnya, pikirnya kami akan berhasil. Sementara itu, Camat Bandung Wetan, Tarya, mengatakan kegiatan vaksinasi booster kedua ini baru pertama kali dilakukan di kawasan Bandung Wetan. Meski demikian, Puskesmas Asalam dan Taman Sari yang berada di lingkungan Bandung Wetan pun sudah membuka diri bagi masyarakat yang ingin divaksinasi booster dua. Namun menurutnya, saat ini pihaknya masih terkendala pasokan vaksin karena adanya pembatasan dari dinas kesehatan. Untuk booster memang masih ada kendala ya, dan seperti yang tadi menyebabkan masalah kegiatan vaksinasi booster dua ya, luar biasa. Ini baru pertama kali di bayang, baru kelihatan ada kekini dari kelangan sekolah ataupun lembaga biasa ini. Kalau yang lainnya, ya mungkin muncul beberapa kali untuk yang lainnya. Mungkin kita kan banyak sebuah sekolah ya Pak ya, gudangnya sekolah di Bandung Wetan, ya. Semoga bisa menyebabkan sebuah tejak dari Yesan Terbang ini, dan sama dengan kesedam ya Pak ya. Kesedam, kesedam. Salah satu karyawan yang mendapatkan vaksinasi booster kedua, Rizky pun mengapresiasi kegiatan vaksinasi tersebut. Dirinya sadar virus corona tidak bisa dihilangkan, sehingga berharap semua masyarakat segera divaksin agar bisa hidup berdampingan dengan COVID-19. Kalau vaksin sih, karena untuk kesehatan juga sih. Karena kesehatan, untuk menambah imun juga. Kalau bagaimana, bagaimana? Sarapannya, untuk menambah vaksin, bagus, sudah mengadakan vaksin ini. Semoga bisa ada lagi nanti selanjutnya, dan yang lain yang belum divaksin, harus segera divaksin. Dengan jumlah penduduk setidaknya 36 ribu orang, sebagian besar masyarakat kecamatan Bandung Wetan sudah divaksinasi, terutama dosis 1 hingga 2. Camat Bandung Wetan pun berharap masyarakat mau mengikuti kegiatan vaksinasi, karena terbukti hingga saat ini masih ada saja orang yang terjangkit COVID-19 di Bandung.